Saudara Presidium Mersi membantah pernyataan militer Israel atau IDF soal rumah sakit Indonesia di Gaza menyimpan solar di dalam pangker. Bantahan ini disampaikan Ketua Presidium Mersi, Sarbini Abdul Murad. Mersi menilai tuduhan ini sebagai prakondisi Israel untuk menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza. Menurut Sarbini, di rumah sakit Indonesia-Palestina memang terdapat penyimpanan solar namun diperuntukkan sebagai bahan bakar genset rumah sakit dan bukan keperluan lain. Rumah sakit Indonesia merupakan tumpuan warga Palestina di wilayah utara Gaza untuk penanganan darurat perang. Seperti banker yang menyimpan solar, sama-sama kita ketahui bahwa IDF dan meliris bahwa rumah sakit Indonesia ada melakukan hal-hal yang menurut Israel ini sesuatu hal yang tidak tepat. Sementara itu, Saudara Polri mengirimkan 26,5 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu kemarin. Kiriman bantuan ini berisi obat-obatan, makanan cepat saji dan pakaian hangat layak pakai, mengingat saat ini di Gaza telah memasuki musim dingin. Bantuan ini akan didistribusikan melalui Bandara Militer El Aris Mesir dengan dukungan Lembaga Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, serta bantuan pemerintah Mesir. Pengiriman ini merupakan gelombang kedua dari total 51,5 ton bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia bagi Palestina. Sebelumnya telah berangkat dua pesawat Hercules milik TNI yang mengangkut 25 ton bantuan pemerintah Indonesia. Terima kasih.